berikutnya disini ada soal sinar gamma pernyataan dan alasan ya kalau tuliskan dulu pernyataannya pernyataan dia dibilang bahwa sinar gamma tidak berbelok jika dilewatkan pada medan listrik maupun medan magnet jawaban ini sudah pasti benar karena kita tahu kalau kita bahas materi gelombang elektromagnetik ada satu sinar yaitu sekarang kita review dulu deh gelombang elektromagnetik dia kan ada terdiri dari beberapa ini ya gelombang ada beberapa yaitu yang pertama kalau mau tuliskan dia ada gelombang radio kemudian ada gelombang tv kemudian ada gelombang mikro kemudian ada infrared inframerah ada cahaya tampak cahaya tampak ada ultraviolet sinar x dan terakhir sinar gamma semakin ke bawah frekuensinya semakin besar ya jadi yang punya frekuensi paling besar adalah sinar gamma kemudian frekuensinya berbanding terbalik dengan lambda lambda nya berarti semakin kecil oke ini adalah beberapa gelombang elektromagnetik dimana salah satu sifat kalau kita bahas tentang sifat gelombang elektromagnetik sifat sifat gem salah satunya dia adalah tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik sifat gelombang elektromagnetik sifat lain yang harus kita tahu jelas bahwa gelombang elektromagnetik tidak butuh medium untuk merambat tidak perlu medium oke sekarang kita balik lagi ke soal sinar gamma tidak berbelok jika dilewatkan pada medan listrik atau medan magnetik sinar gamma sudah jelas dia tidak berbelok ketika dilewatkan pada medan magnet maupun medan listrik alasannya karena sinar gamma merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik jadi ini juga benar sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik sinar gamma termasuk di dalamnya berarti dia juga tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik jadi pernyataan benar alasan benar ada hubungan sebab akibat berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option A